Intro Halo guys, welcome back di channel ku Kali ini aku akan bikin video Q&A Kemarin aku posting story di instagram ku Dan kalian boleh tanya apa aja ke aku Dan di video Q&A ini aku akan menjawab pertanyaan kalian semua Dan sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih ke kalian Karena channel ku udah tembus 10k subscriber Dan di akhir video Q&A ini aku akan kasih tau kalian Cara untuk ikut giveaway Oke, kita akan mulai Q&A-nya sekarang Pertanyaan yang pertama adalah dari Shinta Zana23 Mas Yusa tinggal di Belanda dari umur berapa ya? Aku tinggal di Belanda dari umur 8 tahun Pertanyaan selanjutnya dari Dian Budi Yusa main di Liga Kastam berapa? Pernah ada tawaran dari klub besar selain Five North Sekarang aku main di 2D Divisi Dan kalau di Indonesia itu adalah Divisi 3 Dan pernah ada tawaran dari klub besar selain Five North Pernah Aku pernah ada tawaran dari klub Nakbreda Dan juga Ado Denha Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari S&D underscore Pera Yuga 10 Dia tanya Bikin konten lagi bang? Nungguin terus nih Ya bro, kalau aku ada waktu yang kosong Aku pasti akan bikin video obri lagi Tapi karena sekarang aku lagi sibuk sekolah Lagi apa namanya itu Stasial Jadi waktunya agak Apa namanya Kurang dan tentu juga fokus dengan sepak bola Tapi kalau ada waktu kosong Pasti aku akan bikin konten obri lagi Oke Dan Pertanyaan dari Rizky Kreator Abang asli orang mana? Ada keturunan atau tidak? Nggak bro Aku asli orang Indonesia Dari kota Solo Keturunan Jawa Oke, pertanyaan selanjutnya dari Andi underscore Widianto 12 Sudah berapa tahun berkarir sepak bola di Belanda Dan klub pertama di sana apa? Aku Mulai berkarir sepak bola di Belanda itu dari 2009 Tapi juga sempat balik ke Indonesia Untuk sekolah SMA Setelah itu balik ke Belanda lagi Jadi sekitar 9 tahun berkarir sepak bola Dan klub pertama apa adalah VV Haksal Selanjutnya adalah Dari Pertanyaan dari Jos Maman 3 Apakah pernah ada panggilan untuk membela timnas? Panggilan serius Sampai sekarang Belum ada panggilan serius Insya Allah suatu saat nanti Oke Pertanyaan selanjutnya dari Muv Lutfi Tim favorit dan pemain favorit di Indo dan di luar Kalau tim favorit ya sulit karena di Indonesia Banyak tim yang bagus dan tim yang besar Kalau pemain favorit di Indonesia Aku suka mainnya Aku suka mainnya crack dan juga boss Karena mereka mainnya cepat dan juga tajam Dan selain itu juga Lili Pali Dia juga bermain Cepat dan juga pintar banget Kalau dribble dengan bola Kalau pemain tim favorit di luar Kalau pemain tim favorit di luar Aku suka Ini PSJ PSJ Dan pemain Pemain favoritku di luar tentu aja Cristiano Ronaldo Tapi aku Tentu juga suka mainnya Bape Dan juga Neymar Oke Dan Selanjutnya Selanjutnya Pertanyaan dari Firgyawan L17 Makanan pesepak bola apa bang Biar saya ikuti pola makanannya Kalau Makanan pemain sepak bola Pasti Semua berbeda-beda bro Tapi kalau aku Ini aku kasih contoh aku aja ya Kalau aku main Makanannya Pagi itu Halfermut Halfermut Sama Gressley Habis itu dicampur dengan susu Dan juga Potong-potong Apa Potongan pisang Sama Satu sendok madu Itu untuk sarapan Makanan pagi Nah kalau untuk Makanan siang Aku makan Empat sisir Roti gadum Dan bisa aku juga Masak omelette Telur omelette Jadi campur dengan Apa namanya Keju Dan Setelah itu Dicampur juga dengan Sedikit mayonaise Itu makanan siangnya Dan kalau makanan Malam Itu bisa Bervariasi Aku kadang makan Ikan Kadang makan Penamanya ayam Atau daging sapi Dengan pasta Dan juga bisa Nasi juga Dan tentu Siap makan malam Aku makan Sayur Seperti Brokoli Atau salat Jadi Itu sih Pola makanan Pertanyaan selanjutnya Dari Ronald Underscore 7211 Dia tanya Gimana cara Menjaga kondisi Agak tetap prima Dan apa Metode latihan Untuk Pernafasan Kalau aku Menjaga kondisiku itu Yang penting Setiap minggu rutin Lari Atau kardio Oke Kalau Kalau metode Pernafasan Kalau aku Sebisa mungkin Dan sebanyak mungkin Menghirup udara Dari hidung Dan melepaskan Udara dari Bulut Itu Dan selain itu Kalian bisa kombinasi Juga latihan Selain kardio latihan Seperti Berenang Oke Itu Dan Pertanyaan selanjutnya Dari Nur Nur Saziza Hal yang Ditakutin Kalau Apa ya Kalau ditakutin Di Di sepak bola Itu pasti Semua pemain Takut Dengan Cedera Itu Jadi Ya itu Oke Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Tony Arda Tanya Ada undangan trial Ke klub Eredivisi Atau Eredivisi Atau Ada target Umur Untuk Itu Nantinya Kalau Untuk musim Yang lalu Aku Ada undangan Dari klub Delsa Tapi Aku Milih Untuk Stay Di TNAF Karena Waktu itu Aku Diselesai Revalidasi Dan juga Dikombinasi Dengan Kuliah Jadi Aku Memilih Memilih Vox Study Dan Tanya Selanjutnya Dari Mega Pandaku Oh ini Mega Halo Mega Dia Tanya Kalau ada Tawaran Pindah Jadi WNA Demi Karya Sepak Bola Yang Lebih Baik Gimana Ya Kalau Untuk Jadi WNA Kayaknya Gak Mungkin Karena Gak Semudah Itu Menjadi WNA Jadi Aku Pasti Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia Oke Dan Selanjutnya Dari Dadangaril Yudis Bang Tinggal Dimana Aku Sekarang Tinggal Di Belanda Di Kota Denha Oke Selanjutnya Dari Aslan Arenza Dia Danya Kalau Dipanggil Timnas Indonesia Dan Lelos Seleksi Apa Targetnya Bersama Timnas Indonesia Sumpah Maya Kalau Lelos Seleksi Dan Bisa Bermain Untuk Timnas Indonesia Pastinya Aku Ingin Memenangkan Banyak Pertandingan Bersama Timnas Indonesia Dan Tentunya Juga Bisa Juara Piala Dunia Itulah Lanjut Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Bruno Bruno SR 8 Sejak Umur Berapa Masuk SSB Luar Negeri Dan Nama SSB Apa Oh Ini Pertanyaannya Sebenarnya Sama Seperti Yang Tadi Aku Dari Umur 8 Tahun Masuk SSB Namanya VV Huxout Pertanyaan Selanjutnya Dari Wahyu Risky Bahwa Bagus Kapi Ke Renewisi Yus Ya Kalau Aku Bisa Pasti Aku Akan Ajak Bagus Tapi Itu Tentu Tergantung Dengan Agent Sponsor Dan Juga Kemauannya Bagus Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari V65 40 Seandainya Kalau Udah Umur 30 Tahun Ke Atas Mau Main Di Indonesia Mau Main Di Klub Mana Kalau Itu Tergantung Klub Apa Yang Mau Merekrut Aku Siapa Tahu Suatu Saat Nanti Pertanyaan Selanjutnya Dari Rifky Fadila 023 Liga Dia Tanya Apa Harapan Anda Untuk Klub Kota Kelahiran Anda Persisolo Di Tengah Ketidakjelasan Liga Aku Berharap Kalau Liganya Udah Mulai Lagi Semoga Persisolo Bisa Berprestasi Yang Bagus Dan Bisa Promosi Ke Liga 1 Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Pertanyaan Selanjutnya Dari Faiz Polos Sebutkan Silah Empat Dari Pancasila Berserta Gambarnya Aduh Guys Kalau Ini Aku Jujur Gak Gak Afal Jadi Benar Aku Akan Cari Jadi Aku Bisa Juga Tahu Oke Ini Guys Aku Udah Ketemu Silah Keempat Yang Silah Keempat Pancasila Yang Berbunyi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawarat Dan Perwakilan Dan Disimbolkan Dengan Lambang Kepala Banteng Jadi Ya Itu Itu Pertanyaan Selanjutnya Dari Pertanyaan Selanjutnya Dari Sulis Agstn Agstn N Underscore Cerita Apa Yang Membuat Kamu Dan Keluarga Pindah Ke Belanda Sebenarnya Waktu Pertama Kali Pindah Ke Belanda Itu Karena Aku Ikut Orang Tua Yang Bekerja Di Belanda Oh Ini Pertanyaan Selanjutnya Dari Temanku Sendiri Dari SMA7 Dari Smoothie Namanya Patra Bima Kasih Motivasi Untuk Anak Muda Dong Yus Biar Anak Muda Indonesia Bisa Sukses Kayak Yusa Waduh Aku Belum Sukses Bro Motivasi Untuk Anak Anak Muda Yang Tentu Selalu Bekerja Keras Dan Percaya Dengan Diri Sendiri Karena Faktor Percaya Itu Sangat Faktor Percaya Dengan Diri Sendiri Sangat Penting Di Skala Jadi Tetap Semangat Selalu Percaya Diri Dan Juga Fokus Dengan Passion Kita Harus Fokus Dan Memberikan 100% Itu Aja Semangat Oke Selanjutnya Dari Fariza Priyansyah Bang Bang Yusa Keinginan Terdekat Untuk Saat Ini Apa Bang Kalau Keinginan Terdekat Saat Ini Tentunya Ingin Menyelesaikan Kuliahku Yang Di Belanda Ini Dan Tentunya Juga Bisa Bermain Di Level Yang Lebih Tinggi Lagi Level Spakula Yang Lebih Tinggi Lagi Dan Tentunya Juga Bisa Mengikuti Seleksi Timnas Indonesia Oke Selanjutnya Dari Isigma Isigma Pernah Homesick Tidak Tinggal Di Belanda Karena Shok Kultur Tentunya Waktu Pertama Kali Pindah Ke Belanda Homesick Karena Aku Masih Kecil Dan Disini Harus Belajar Bahasa Belanda Harus Membuat Teman Teman Yang Baru Laki Jadi Itu Tentu Sangat Sulit Dan Tentu Aku Homesick Indonesia Karena Di Indonesia Banyak Keluarga Dan Juga Banyak Teman Selanjutnya Dari Zidane 13 Tanggapan Tanggapan Anda Untuk Timnas U19 Saat Ini Apakah Anda Yakin Mampu Dipanggil Timnas Sintayong Kalau Tanggap Tanggapanku Untuk Timnas Indonesia Saat Ini Menurutku Sejak Timnas Tijid Kroasia Menurutku Penampilan Mereka Sangat Meningkat Dan Juga Mereka Lebih Kemestrinya Lebih Bagus Fisiknya Dan Staminanya Juga Lebih Bagus Dan Aku Berharap Selalu Bisa Meningkat Terus Dan Apakah Anda Yakin Mampu Dipanggil Timnas Di Era Sintayong Ya Insyaallah Bisa Siapa Tau Kita Tidak Tau Oke Selanjutnya Dari Dayu Juniar Juniar Tini Obri Sama Jaden Osterwalder Dongmas Kalau Jaden Sudah Aku Hubungi Tapi Dia Saat Ini Mungkin Masih Sibuk Jadi Belum Menjawab Selanjutnya Dari Alex Im Klub Tujuan Kak Yusa Setelah Di Habis Dimana Setelah Habis Jujur Aku Gak Tau Aku Akan Lihat Aja Nanti Tapi Yang Paling Yang Penting Aku Ingin Bermain Di Niveau Level Yang Lebih Tinggi Pertanyaan Selanjutnya Dari Oh Ini Dari Boss Brother Ale Kapan Ke Jakarta Atau Bandung Peres Boss Pasti Nanti Kalau Ke Indonesia Akan Mampir Ke Bandung Atau Jakarta Oke Selanjutnya Dari Stray 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 WR Apa Pengalaman Terbaik Kamu Selama Berkarir Di Belanda Pengalaman Terbaik Selama Berkarir Di Belanda Adalah Menurutku Saat Aku Bisa Bermain Di SC Feyenoord Dan Bisa Bermain Di Level Kasta Yang Tertinggi Di Belanda Dan Disitu Juga Bisa Menjadi Top Score Itulah Pengalaman Yang Terbaik Dan Semoga Bisa Dipanggil Timnas U19 Amin Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari 25 WGS Oh Yang Aku Juga Kenal Halo Bro Semoga Bisa Masuk Klub Eredivisi Dan Bisa Masuk Timnas Amin Amin Bro Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Desta PB Underscore Saran Kalau Mau Youtube Satu Atau Dua Bulan Sekali Biar Fokus Kesepak Pola Kalau Aku Sekarang Udah Satu Bulan Gak Bikin Konten Youtube Terakhir Kali Itu Sama Shane Patinama Satu Bulan Yang Lalu Dan Aku Baru Upload Satu Minggu Yang Lalu Karena Sekarang Aku Sibuk Dengan Kuliah Dan Juga Dengan Astasia OJT Dan Juga Tentang Dan Juga Dengan Latihan Bola Jadi Kalau Ada Waktu Yang Nunggar Pasti Aku Akan Bikin Konten OBRI Tanya Selanjutnya Dari Kustin Underscore Sepjo Bisa Bahasa Jawa Gak Bahasa Jawa Iso Siti Siti Pih Khabar Terus Kue Lagi Opo Itu Yang Bisa Pertanyaan Selanjutnya Dari AKH Gung Berapa Goal Yang Dicetak Untuk Musim Ini Untuk Musim Ini Sampai Sekarang Aku Udah Tandingannya Sembilan Kali Udah Mencetak Tiga Goal Dan Satu Asis Pertanyaan Selanjutnya Dari Herax Kosong Tinggi Lu Berapa Bang Tinggi Gua 173 Sentimeter Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Pras Dinat NP Bagaimana Tanggapan Yusa Pentingnya Infrastruktur Sebab Bola Untuk Pembinaan Anak Muda Kita Menurutku Infrastruktur Sebab Bola Untuk Pembinaan Anak Muda Sangat Penting Untuk Menunjang Prestasi Yang Bagus Membutuhkan Fasilitas Yang Mendukung Dan Juga Seperti Peralatan Gym Dan Juga Lapangan Yang Bagus Dengan Fasilitas Fasilitas Itu Pasti Sepak bola Bisa Menjadi Lebih Maju Karena Itu Yang Aku Rasakan Saat Berkarir Di Belanda Sini Oke Selanjutnya Dari Raja Reski Apa Ada Ada Tawaran Gak Bermain Di Kompetisi Profesional Untuk Saat Ini Belum Ada Oke Selanjutnya Dari Pangestu 07 Underscore Semoga Nyusul Ketimas U19 Amin Oke Selanjutnya Dari Pertanyaan Dari Brawik Belum Ada Pihak PSSI Yang Memantau Sampai Sekarang Belum Ada Oke Selanjutnya Ada Pertanyaan Semoga Semakin Sukses Di Karis Kesepak Bolaan Dan Selalu Dilimpahkan Resikinya Amin Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Surya Diguna Underscore Saya Ingin Menimba Ilmu Di Luar Negeri Berapakah Biayanya Kalau Dari Aku Sendiri Kanak Kuliah Dan Sepak Kuliah Itu Dari Transportasi Tempat Tinggal Dan Makanan Ter Sekitar 125 Juta Pertahun Selanjutnya Dari Tdru Safail Kita Sesama Orang Solo Ada Kemau Nggak Sih Bela Persis Solo Apalagi Stadion Manan Keren Banget Tentu Kalau Untuk Membela Persis Solo Pasti Ingin Karena Solo Adalah Kota Asal Usulku Jadi Pasti Ingin Untuk Suatu Saat Nanti Siapa Tahu Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibra Satrio Onescore 1606 Selanjutnya What's Workout How to Stay Consistent Workout Aku Pasti Seminggu Latihan Tiga Kali Bersama Klub Selain itu Aku Biasanya Latihan Dua Kali Di Gym Dan Dua Kali Di Gym Dan Kadang Juga Satu Satu Atau Dua Hari Latihan Kardio Jogging Di Pagi Hari Itu Si Oke Selanjutnya Dari Pranatan VRS Onescore Bang Yusa Seumur Umur Bang Berkarir Sepak Bola Pernah Mendapatkan Halangan Gak Dari Keluarga Abang Kalau Aku Gak Ada Semuanya Dari Keluarga Ku Menyupport Satus Persen Oke Selanjutnya Dari Mang Mang Hagus Give Away Untuk Orang Yang Tinggal Di Indonesia Kah Yes Kamu Betul Oke Pertanyaan Selanjutnya Dari Widdy Onescore Halim 9081 Who Did Help You Preparing Video For Youtube Channel Siapa Yang Menolong Aku Untuk Prepare Video Youtube Channel Kalau Aku Video Untuk Prepare Video Youtube Channel Aku Sendiri Ini Sekarang Kameranya Ada Di Tripod Sendiri Aku Nyalain Sendiri Dan Juga Mengedit Sendiri Semuanya Jadi Semuanya Sendiri Oke Selanjutnya Dari Pertanyaan Dari Iki Sugab Has Someone From PSSE Talk To You Apa Ada Seseorang Dari PSSE Yang Udah Meng Mengiku Sampai Sekarang Belum Pertanyaan Dari Ferdian Danu Ini Ini Juga Temanku Dari SMA 7 Halo Bro Apa Kapan Kapan Balik Ke Indowuse Kalau Saat Ini Belum Ada Rencana Bro Tapi Kalau Nanti Aku Balik Pasti Kita Akan Ketemu Lagi Insya Allah Oke Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Dari Brother Bola Pola Latihan Gimana Bang Dari Gym Cardio Dan Lain Lain Oh Ini Sebenarnya Pertanyaan Sama Yang Seperti Tadi Pertanyaan Selanjutnya Dari Dava Underscore Ardian 06 Siapa Pemain Idol Lainya Bang Pemain Idol Lagung Dari Kecil Adalah Cristiano Ronaldo Oke Guys Pertanyaan Terakhir Di Q&A Dari Duyana Putra Apapun Kondisinya Jangan Dulu Bermain Di Indonesia Ya Bro Oke Guys Belum Aku Jawab Pertanyaan Ini Aku Ingin Kasih Tahu Ke Kalian Ya Guys Pasti Semua Pesebak Bola Ingin Berkarya Di Eropa Tapi Kalian Juga Harus Tahu Betapa Banyak Prosesnya Dan Juga Pertimbangannya Yang Semakin Usia Juga Semakin Berat Kalian Harus Siap Segala Aspek Seperti Mental Kalian Harus Bisa Bicara Minimal Bahasa Inggris Dan Juga Kalian Harus Siap Bersaing Dengan Pemain Pemain Dari Eropa Dan Juga Dari Seluruh Luar Negeri Dari Seluruh Dunia Jadi Itu Bro Oke Bro Aku akan Menjawab Pertanyaan Misal Ada Klub Yang Ingin Merekrut Ku Dari Indonesia Itu Bukan Suatu Hal Yang Buruk Karena Klub Sangat Berperang Untuk Pemain Yang Ingin Berkarir Di Luar Negeri Selain Itu Kamu Juga Harus Sponsor Indonesia Klub Yang Liga Satu Itu Bukan Suatu Yang Buruk Jadi Tetap Semangat Oke Guys Itulah Video KNL Kali Ini Jangan Lupa Untuk Komen Di Bawah Video KNL Ini Dengan Komen Yang Positif Dan Juga Sertakan Nama IG Kalian Dan Tentu Follow IG Ku Dan Apakan Mengumumkan Siga Pamanang Pag Giveaway Nya Oke Peace